Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar Gunung Salak? Gunung satu ini memang banyak sekali kisah yang tersimpan di dalamnya. Namun, jika kita bicara tentang pendaki yang hilang secara misterius dan masih menjadi tanda tanya sampai saat ini, ini menarik. Gue berusaha untuk meyakinkan diri ini tuh manusia, bukan makhluk yang seperti itu gitu loh. Tapi jelas. Gue sendiri tuh gak bisa membohongi bahwasannya itu bener-bener kayak penampakan yang masuk dalam foto, tiba-tiba orang foto dia ngikut di sampingnya itu pakai kerundung warna hitam, kedua bola matanya keluar. Kisah satu ini tidak terlepas tentang hilangnya pendaki perempuan secara misterius. Informasi yang diketahui kita belum ketemukan sampai saat ini. Benarkah perempuan tersebut masih hidup? Besar harapan itulah yang gue harap. Namun, siapa sosok perempuan yang terus menghantui satu ini? Gue tetap posisi duduk gitu kan sambil pegangan pohon itu. Sudah selesai, minum, gue nengok labang ke depan. Si perempuan itu udah gak ada. Dan ciri-cirinya itu gue jelas, bahkan sekarang ketika gue menutup mata ini, gue masih bisa membayangkan bentuk dan penampakan seperti apa. Itu manusia, bang menurut gue. Selamat malam, Bang Alpak. Malam kembali, Bang Mange. Selamat datang berjumpa. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Abang juga sehat? Alhamdulillah sehat, ya Bang. Bang, tentang sosok Neng Mila. Siapa nih Bang Neng Mila ini? Neng Mila? Neng Mila adalah penggemar saya. Ya, saya gak bisa bawa ini ke hal yang lebih serius dulu, Bang. Karena memang saya digemari sama dia gitu. Neng Mila adalah sosok yang saya lihat awal pertama kali itu diunjukkan oleh si Abah. Ya, bisa dikatakan dia kuncen di situ. Dia menunjukkan foto sejumlah pendaki yang sedang berfoto di pos tiga. Dan di belakangnya itu ada satu sosok perempuan yang ikut di dalam foto itu. Dan ketika saya zoom, saya lihat lebih detail lagi. Ini sangat mengerikan sekali. Karena di mana sosok itu, kedua bola matanya itu keluar. Nah, saya tahu ini semua dari si Abah cerita pada malam itu. Yang sampai sekarang ini tidak bisa saya lupakan. Kenapa? Karena memang satu poin dalam kejadian itu yang saya ambil adalah gue harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke. Kita skip aja dulu, Bang ya. Kayaknya gokil banget cerita pada malam kali ini. Oke, siap. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram besok pagi. Karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horror, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaip itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, pada saat itu, itu di malam hari bang, sekitar jam 9, saya tuh lagi nyantai ngopi di teras rumah. Nah, tidak begitu lama, teman saya ini dateng sendiri. Tapi, dia bilang, Pak, lu sibuk gak, kata dia? Enggak. Kenapa emang? Sini dulu ngopi, gitu kan. Nah, tiba-tiba dia duduk situ, kita ngobrol, anterin gue yuk, kata dia. Kemana? Ke Salak 1, Cimlati, kata dia. Nah, teman gue nih gak tau jalan, kata dia gitu. Jadi, dia tuh minta digaitin sama gue bang, untuk ke Puncak Salak 1, Puncak Manik ya. Akhirnya, singkat cerita, dia pulang, ketemu sama teman-temannya tuh, itu gue gak kenal. Gue gak kenal sama teman-temannya. Akhirnya, gue packing-packing, sekitar jam 10 atau setengah 11, dia dateng lagi, kita masih nyantai, jam 12 lewat tuh, kita start, menuju ke Cimlati. Nah, sampai kita jalan tuh, itu udah mulai grimis bang, pada malam itu. Nah, itu kejadiannya pada tanggal 10 September tahun 2022. Nah, singkat cerita, kita sampai lah di portal, jadi kan kalau mau ke Salak 1 tuh, ada tanjakan kecil tuh bang. Itu bener-bener gelap banget bang. Gak ada orang, karena mungkin habis hujan ya, jadi biasanya kan ada orang yang ronda, atau suka lewat gitu, ini bener-bener gak ada sama sekali, dan sepi banget. Nah, kita naik ke atas, di portal tuh ada, security kan. Kang, balik ke mana? Kata yang gitu. Mau ke ini pak, musolah? Jadi kan base camp masih musolah yang gue tau kan, di sebelah kanan. Oh, udah gak bisa, kata dia. Kemarin, inilah ada masalah, segala macem. Waduh, ya gue bingung kan bang, maksudnya. Ini, anak pengen banget naik ke, Salak 1, gue juga yang disuruh, untuk nganterin mereka, tapi, masa gagal sih udah sampai sini gitu kan. Maksudnya saya udah gak bisa nih, naik ke puncak. Maksudnya, udah ditutup. Enggak, maksudnya, udah gak bisa, markir di musolah lagi. Sekarang akan putar balik, nanti di sebelah kiri, ada vila. Di situ nanti, akan bisa taruh parkiran. Oke, akhirnya gue putar balik, lalu bang. Putar balik, tunggu-punyah tunggu, tibalah kita di, parkiran itu. Nah, pas gue tiba tuh, ada dua orang, yang mendirikan tenda di depan, vila. Vilanya lumayan gede, tapi gelap banget vilanya. Gelap banget vilanya. Sampailah di situ, akhirnya, adalah orang yang ngejaga vila itu, abah, ini ya namanya. Kang, mau kemana? Atau yang gitu? Oh, bah, saya mau ke puncak. Oh, yaudah istirahat dulu, katanya. Temen-temennya suruh pada masuk ke dalam. Nah, temen-temen gue nih gak mau masuk ke dalam, bang. Karena ruang tamu vila itu, posisinya gelap. Kayak mati lampu. Jadi, lampu itu cuma ada satu di depan, warna kuning. Jadi, kan orang gak tau ya, kalau orang baru pertama kali kesana, kayak, gak bisa markir di musolah lagi, tiba-tiba diarahkan untuk masuk ke dalam vila, terus vilanya posisinya gelap, bingung gak? Nah, akhirnya disitu temen-temen semua istirahat, gue nyapa lah, bang. Kan gue orangnya gak bisa ya, kayak di gunung tuh, diem-dieman gitu. Gak bisa. Gue sapa lah yang lagi nge-cam gitu. Halo bang, selamat malam. Eh ya bang, selamat malam. Selamat malam lah kita. Dari mana bang? Dari bojong gede bang. Oh, iya iya. Abang, lagi ngapain maksudnya? Baru turun apa mau naik? Enggak, kita mau disini aja nyantai. Kita mau nge-cam-cam disini aja. Udah kita ngobrol, gak lama, si abah datang. ngopi ah. Kata si abahnya itu begitu. Nah, selesai dari situ, dia bilang, keranaan ah, lagi ngobrol aja nih bah, santai. Oh iya. Nah, gak lama dari situ, akhirnya si abah tuh, mulailah, bercerita-cerita tentang, apa yang tidak boleh, dilakukan di gunung ini. Seperti, adab dan etika, dia ngasih kita nasihat-nasihat yang baik disitu. Nah, setelah sekian, lama kita bercerita, tiba-tiba si abahnya rada nyerempet, ke hal-hal yang mistis, Bang. Gitu. Jadi, disitu juga gue sempat, apa ya, dalam hati tuh bilang, aduh kenapa sekarang sih? Ini kan, jam berapa gitu kan? Udah mau pagi gitu. Kenapa gak? Nanti aja gue turun, kita ngopi lagi, kita cerita lagi. Tapi mungkin itu karena spontan, emang jadi, ya, begitulah yang terjadi. Nah, si abahnya cerita tentang, seorang pendaki, yang sudah meninggal. Itu meninggalnya, gak tahu kapan, karena si abah gak bercerita. Cuman yang jelas, disitu si abah, menunjukkan salah satu foto. Ada foto, dimana pendaki itu berjejer, berfoto di pos tiga. Nah, di sebelah kiri, itu ada perempuan ngikut Bang. Di sebelah kirinya, ada perempuan ngikut foto, jadi kayak orang gak diajak, tau gak? Nah, ketika mungkin, mungkin ya, mungkin ketika si pendaki ini turun, ngeliat foto, itu dikasih unjuk ke si abah, sehingga si abah minta foto itu. Dan disitu gue penasaran Bang, foto apa sih? Tanem foto, kata dia gitu, kata si abah kan. Nah, gue cuma ngeliat gini doang, biasa Bang. Yang gue liat, foto pendaki biasa. Apa sih Bang, ini orang biasa gitu kan? Nah, coba dikirkan ya, kata dia. Di, apa, di zoom, kata dia, di deketin. Gue liat. Nah, disitu gue kabin. Jadi ada perempuan, memakai kerudung hitam. Tapi matanya keluar. Kedua bola matanya keluar. Ya, segini. Itu samar Bang. Dan disitu gue berusaha untuk, meyakinkan, ini manusia, mungkin karena efek kamera, atau karena hujan, sehingga, blur gitu gambarnya. Tapi, masa di edit gitu kan? Gue berusaha untuk meyakinkan diri, ini tuh manusia, bukan makhluk yang seperti itu gitu loh. Tapi jelas. Gue sendiri tuh gak bisa membohongi, bahwasannya itu bener-bener kayak penampakan, yang masuk dalam foto, tiba-tiba orang foto, dia ngikut di sampingnya tuh, pakai kerudung warna hitam, matanya, kedua bola matanya keluar. Sudah disitu kita cerita, gue berusaha untuk tetap, menenangkan diri Bang. Berusaha menenangkan diri, berusaha untuk, menjaga kondisi psikologi gue, agar tetap positif. Karena pada saat itu, yang gue yakinkan adalah, gue punya tanggung jawab disini, membawa mereka, untuk sampai ke puncak. Mengantarkan mereka untuk sampai ke puncak. Sikat cerita, sekitar jam setengah empat, teman-temannya gue bangunin. Bangun, bangun, bangun. Gue packing lho tuh, bang. Packing, nah pada saat itu, gue tek-tok bang. Gue gak nge-cam, gue tek-tok. Oke, mereka lagi packing. Gue bilang lah sama si Abah. Bah, izin ya, Bah? Kenapa? Mau muncak sekarang? Oh, nanti dulu. Gata dia. Kehla, kehla. Gata dia. Kenapa, Bah? Kehla, kadia, kadia, kadia. Duduk, duduk. Nah, gue duduk dulu tuh, wang depan si Abah. Dia bilang begini, kehla ya, Ah, nungguan ajan hla, gantian. Nah, disitu dia tuh langsung pergi. Nah, kan gue penuh dengan pertanyaan, Bang. Maksudnya gantiannya apa, gitu. Tunggu dulu, nunggu ajan, gantian. Lewatnya gantian mungkin. Akhirnya gue balik lagi. Gue samperin si Abah di ruang tamu pila itu. Bah, punten. Maksudnya apa ya gantian? Ini kan gak ada orang. Yang naik cuma saya doang. Iya, maksudnya gantian. Biar mereka pada pulang dulu. Disitu gue langsung sadar. Mereka maksudnya yang tidak terlihat. Oh, oke deh. Gue tunggu. Akhirnya kita sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, akhirnya si Abah mengizinkan kita untuk muncak. Lanjut, kita perjalanan menuju ke posi maksi. Kita menyelesaikan registrasi. Perjalanan sampai ke pos 1, 2, dan 3 itu masih aman semuanya, Bang. Masih aman. Setelah kita lanjut jalan dari pos 3 itu menuju ke pos 4, kabut itu mulai turun, Bang. Dan gue ada video dokumentasi aslinya itu. Bukan editan kabut itu bener-bener sangat pakat sekali. Jadi pada saat itu posisinya jam pagi lah ya. Jamnya jam berapa lupa. Itu bener-bener pagi disitu. Itu bener-bener tertutup seperti mau maghrib. Gelap. Jadi vegetasi di depan itu jarak sekitar 5 meter itu gak kelihatan. Jadi bener-bener tertutup dengan kabut. Akhirnya kita lanjut. Jalan, kita sampai di pos 4, pos 5, pos 6. Nah, setelah dari pos 6 ini, Bang, turunlah hujan yang lebat. Bener-bener deras banget itu. Deras banget hujan. Kita berusaha untuk memaksakan mencari tempat perlindungan untuk mendirikan flysheet. Jadi gue bawa flysheet, berusaha untuk mendirikan flysheet, karena kita juga gak mau kedinginan di atas. Itu disitu posisinya, kenapa gue gak langsung ke puncak manik, Bang? Karena anginnya gede. Gue gak bawa tenda, gue cuma bawa flysheet. Jadi yang gue cari itu adalah space yang lumayan untuk kami berenam, dan bisa untuk mendirikan flysheet. Akhirnya, nemulah kita sebelum puncak tuh di bawah makam ada tanah putih. Disitu gue mendirikan flysheet. Nah, salah satu temen gue tuh disitu udah mulai kedinginan, Bang. Dia udah mulai kedinginan. Karena memang cuacanya pada saat itu ya bisa dibilang tidak bersahabat. Akhirnya kita mendirikan flysheet. Nah, yang keempat orang ini memutuskan untuk muncak. Karena memang dari posisi gue mendirikan flysheet ke puncak itu ya paling lima menit, Bang. Deket banget. Udah kelihatan gitu. Dari makam tuh posisi makam ke bawah itu udah deket banget. Udah kelihatan. Nah, disini gue bilang sama dia, lu mau muncak gak? Enggak, kata dia. Gue dingin banget. Oh, yaudah. Gue bilang, pake ini gue bawa blanket kan? Pake blanket. Enggak, gak usah aman. Gue cuma pengen makan, kata dia. Jadi, gue tuh udah gimana, Bang? Di awal gue berpikir kayak, aduh, kayaknya ada yang sakit nih. Ternyata enggak. Dia tuh memang lapar gitu. Akhirnya gue bilang sama anak-anak, gue briefing, gimana nih? Mau nunggu hujan reda apa mau langsung? Ah, gue langsung, Kak. Dia bilang, gue tuh pengen banget ke puncak mani, kata dia. Kesalah satu. Nanggung. Takutnya nanti kelamaan hujannya makin gede. Yang ada gue gagal muncak. Padahal puncak udah sedikit lagi, kata dia begitu kan. Nah, akhirnya yaudah. Dari situ, mereka yang empat orang itu muncak. Dan dua, gue sama satu orang ini, temennya temen gue, gue masak di situ. Bikin mie sama kopi. Akhirnya sekian beberapa lama, mereka foto-foto di atas. Turunlah, Bang, mereka. Setelah mereka turun, hujan semakin ras. Jadi, memang bener ya, Bang. Bawasannya di gunung itu, jalur pendakian orang itu adalah jalur air. Itu deres, Bang, airnya. Bener-bener deres airnya. Jadi, kita tuh, di bawah place itu, air kita tuh segini, sebetis. Gerujuk gitu ke bawah, sebetis kita, sebetis ketinggiannya. Nah, kita di situ ngobrol-ngobrol santai, karena dikira kita sudah terlalu lama. Terlalu lama, terlalu sore. Kita juga takut turun tuh ke maleman. Akhirnya kita memutuskan untuk memaksakan turun dengan keadaan hujan-hujanan. Walaupun kita bawa raincoat, tapi kan tetap Bang, dingin tuh, berasa udah gitu kan, salak, tracknya tuh, akar dan lumpur. Itu kita memaksakan turun ke bawah. Nah, sesudah melewati pos 6, pos 5, dari pos 4, mau ke pos 5. disinilah Bang, gue mulai melihat sesuatu yang awalnya tuh gue rasa ini wajar. Karena sebelum gue naik tuh, ada sebuah rombongan pendaki, ya, rombongan pendaki yang sudah ternama. Sudah ternama. Oke. Gue tanya, dari mana Pak? Itu orang tua semua Bang, nggak ada anak-anak. Dari mana Pak? Dari ini, kayak gitu. Oh, ya, ya. Berapa orang Pak? Sekian. Oke, oke. Semangat Pak, hati-hati jalan. Ya. Sudah, gue turun. Nah, disitu ada letter C gini Bang. Jadi, ini jurang di kiri. Turunan seperti ini loh gini. Jadi, gue disini. Nah, ini letter C. Jadi, kalau turun gue harus ke sini. Oke, gue harus turun ke sini. Disini gue lihat sosok. Gue melihat sosok di bawah webbing itu. Ada webbing, pohon tubang ada webbing. Dia disitu. Setelah rombongan dari yang tadi itu lewat, gue turun ke bawah. Nah, disitu yang melihat gue berdua dengan Aga. Hanya berdua. Yang empat kemana? Duluan. Disitu, ketika gue berusaha memerhatikan itu perempuan, sebelumnya tuh yang pertama kali ngeliat itu bukan gue Bang. jadi yang pertama kali ngeliat itu adalah Aga. Aga nih bilang, Ah, bernibat itu bocah sendirian. Oh, mungkin di bawah ada temennya. Gue bilang. gue berusaha untuk kayak, yaudah, itu di belakang, di atas kita orang, mungkin ini rombongan yang tadi ketinggalan. Nah, akhirnya pas si Aga ngomong kayak gitu, gue kepleset Bang. Gue jalan tuh kepleset. Jadi ada pohon sebesar bambu pramuka tau? Iya, segera gini ya, segera gini. Jadi gue pegangin itu, refleks gue. Jatuh gue melintir, untung gue gak ke kiri. Ke kiri itu jatuh gue masuk ke dalam jurang Bang. Jadi melintir gini tangan gue posisinya. Nah si Aga semua, ah lu kenapa? Gue istriper, astagfirullahaladzim. Udah ditarik. Nah posisi gue tangan gue masih begini Bang. Pelan-pelan, pelan-pelan kata dia, pelan-pelan diputer gitu kan. Diputer pelan-pelan. Lu gak apa-apa, gak apa-apa aman. Minum dulu, minum dulu. Gue minum dulu. Gue tuh gak langsung bangun Bang. Gue tetep posisi duduk gitu kan, sambil pegangan pohon itu. Udah selesai, minum, gue nengok lah Bang ke depan. Si perempuan itu udah gak ada. Dan ciri-cirinya itu gue jelas, bahkan sekarang ketika gue menutup mata ini, gue masih bisa membayangkan bentuk dan penampakan seperti apa. Itu manusia Bang menurut gue. Dia pakai kerudung hitam. dia menggunakan baju warna hitam. Celananya gak, gue gak inget. Cuman yang gue jelas itu, lihat, dia pakai kerudung hitam, dia pakai baju warna hitam, dia pakai raincoat putih polos. Kan kalau di supermarket tuh ada raincoat-raincoat putih tuh Bang. Dia pakai raincoat itu. Nah, akhirnya gue berusaha untuk menghiraukan. Kayak, gue fokus ke tangan gue dulu nih, masih berasa nyeri gitu kan. Sampailah gue di bibir webbing itu Bang. Disitu gue bingung Bang. Gue lihat kiri jurang. Gue lihat kanan curang. Kalau ini perempuan lompat, ini webbing lumayan tinggi. Karena kan ada pohon tumbang. Nah, disitu gue udah mulai berasa, gak beres nih. Tapi gue gak negor Aga, walaupun Aga di awal ngeliat. Mungkin, gue bersyukur disitu mungkin Tuhan memberikan Aga lu, Pak. Agar, Aga tuh, gue berharap Bang, sepanjang jalan tuh gue berharap kayak Aga tuh gak bilang, cewek tadi gimana ya? Jadi dia tuh masih fokus ke tangan gue. Akhirnya kita turun, ketemu lah anak-anak. Amah banget lu. Iya, tadi tuh. Si Aga ngerokok dulu, gue gituin. Yang bilang, gue jatuh. Gue bilang sama dia, maksudnya, biar mereka tuh gak punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh lah gitu. Turun, kita lanjut. Aman tuh Bang, sampai kita di pintu riba masih aman. Nah, di base camp tuh, kita kembali lagi sudah ke base camp. Jadi pendakian ini sudah selesai. Sukses, bisa dibilang sukses. Kita sampai. Disitu kita ngobrol-ngobrol dulu Bang Nyantai. Dan disitu gue bilang sama temen gue si Iqbal, Bang, tadi lu lihat rombongan gak? Iya. Bapak-bapak semua. Oke. Sebelum lu ketemu gue, ada gak perempuan turun? Gak ada. Emang gak apa? Gak apa-apa. Gue langsung ke toilet Bang, gue cuci muka langsung. Gue istighfar langsung. Astagfirullahaladzim. Kemana itu perempuan? Jadi gue masih berpikir, itu bukan setan Bang. Apa nih buat saya jatuh ke jurang? Kiri jurang. Kanan itu, kanan itu gak jurang. Hutan, vegetasi lebat, tapi curam Bang. Karena kan posisi webbingnya, kalau kebawah kan lumayan. Sekitar 5 meter dah. Lumayan. Gue masih berpikir, ini siapa gitu loh. Udah. Gue gak mengungkit-ngungkit hal itu lagi kepada mereka. Gue berusaha untuk tetap menjaga psikologi gue Bang, biar ayo lu bisa positif, oke? Positif, tenang, jangan panik. Lu kayak baru pertama kan naik gunung aja. Kalaupun memang bener itu mahluk, jadi-jadian gitu. Ya biarin ini habitat mereka. Tapi gue berusaha, apa ya Bang? Mungkin lu juga merasakan Bang, yang namanya hawa iseng itu gak bisa, gak bisa disemunyikan. Seberani-beraninya kita, hawa iseng itu tetap ada gitu. Nah, itu kita malem Bang, sampai di base camp itu, untuk turun lagi ke parkiran si Abah itu, itu malem posisinya. Lanjutlah, gue turun ke parkiran. posisinya tuh disitu, posi maksi sudah tutup. Udah gak ada lagi yang turun, sisa gue doang disitu berenang. Turun kita, Alhamdulillah aman. Nah, disinilah mulai terjadi suatu kejanggalan untuk diri gue, pada saat itu, sampai saat ini yang gak pernah bisa gue lupakan. Ini kejadiannya. Jadi, sampai-sampainya gue sampai disana, di parkiran, gue bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya malah yang Kang Alpanya, maksudnya apa? Masuk dulu. Jadi, teman-teman gue tuh, istirahat, mereka meregangkan kakinya gitu kan, istirahat di pinggiran-pinggiran villa. Tapi, gue gak disuruh masuk ke dalam, ke ruang tamu. Jadi, gue masih bisa membayangkan, posisi villa ruang tamunya tuh luas banget Bang. Ada lemari-lemarin kayu, mungkin dari dulu itu. Tapi ya itu posisinya masih gelap. Apa mungkin gak ada lampunya atau gimana, gue gak tau. Akhirnya disitu gue suruh duduk, si Abah tuh masuk ke dalam. Akhirnya dia kembali lagi, dia bilang, Tom Jailnya, maksudnya Abah, gue masih bingung kan Bang? Capek, ya kan? Dingin. Terus, baru sampai, si Abah langsung bilang, iya malah yang Kang Alpanya. Maksudnya ini tuh bukan lu ya? Ini bukan kamu ya? Nah, si Abah dateng, gue dikasih air Bang. Di gelas kecil. Air putih. So Kang diminum. Baca bismillah sama solawat. Gue minum Bang. Airnya asin. Bang, kok asin gue bilang? Iya, pake garam. Oh, iya. Terima kasih ya Bang. Iya. Bunda ku dipegang. Kang, sebelum pulang mandi dulu ya. Oh, siap Bang. Terima kasih ya Bang. Iya. Nah, akhirnya gue keluar ketemu teman-teman. Adalah tamu. Gue gak tau itu warga lokal. Yang jelas bukan pendaki. Ngobrol lah si Abah. Nah, si Iqbal ini udah bilang, ayo Abah pulang. Udah ini nih gue, besok ada urusan. Kata dia gitu. Pagi juga udah dingin banget. Mau ganti baju dulu gak? Gak usah. Mandi dulu gak? Gak usah udah gas aja. Mandi di rumah aja. Ah, udah deh. Yaudah, yang penting udah sukses ya kan. Gak ada yang celaka. Gue aman. Teman-teman gue aman. Tanggung jawab gue sudah selesai. Oke pulang. Jadi posisi kita pulang itu hujan-hujanan. Hujan-hujan grimis ya. Grimis-grimis kecil gitu. Tapi masih hujan. Posisi pulang itu. Kita pulang Bang. Sampai rumah tuh aman. Setelah dari kejadian itu. Semuanya tuh bener-bener aman. Nah. Di hari kedua. Setelah paginya tuh gue bangun jam 9 pagi. Abang gue tuh bilang. Lincah banget lu. Maksudnya. Iya biasanya kan kalau abis tek-tok kesalah tuh. Kaki lu tuh sakit. Kayak tadi gitu. Biasanya kalau abis tek-tok tuh. Orang kalau dari mana-mana tek-tok juga kan. Pasti. Kakinya pegel Bang. Gitu kan. Ini gue gak sama sekali. Gue sama sekali gak merasakan pegel. Gue sama sekali gak merasakan sakit. Biasa aja. Kayak orang abis jogging biasa. Dan gue juga disitu mulai heran Bang. Biasanya gue kalau misalkan tek-tok kesalah. Turun tuh pasti kaki gue sakit. Bangun tidur nih. Pasti kaki sakit. Ini gak sama sekali. Nah. Dari jam 9 pagi tuh. Sampai malam tuh aman Bang. Nah. Sekitar. Jam 10. Di malam harinya. Ini di hari kedua ya Bang. Setelah gue turun dari. Salah ke satu. Adalah. Gue ada tamu. Dateng. Kita ngobrol disitu. Ngopi ngerokok nyantai. Ketika gue lagi ngobrol santai. Gue dikejutkan oleh satu sosok. Yang sampai sekarang gue gak bisa melupakan hal itu. Gue bukan kurang ajar ya Bang. Lu tau Madara gak Bang? Madara? Iya. Yang di film Naruto tuh. Musuhnya. Iya. Yang rambutnya begitu. Rambutnya tuh. Wah. Kayak landak Bang. Gue duduk di depan pintu. Ada sofa. Depan pintu ruang tamu. Ada sofa. Nah gue duduk disini. Temen gue disini. Jadi temen gue tuh madep ke gue. Gue madep ke ruang tamu. Nah di ruang tamu gue itu. Di depan wajah gue nih. Depan wajah gue. Itu ada. Gupet. Lemari. Buat pajangan-pajangan. Ada sesosok nenek-nenek. Itu masuk dari dapur. Ke ruang tamu. Gue langsung kaget disitu Bang. Ih. Kenapa Bang? Enggak. Gue langsung istighfar. Dalam hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa Bang? Kagak kaki gue kesemutan. Itu jelas Bang. Si nenek-nenek itu pake kain batik. Kain batik yang dilipat. Bajunya seperti gembang-gembang. Seperti zaman dulu. Cuman rambutnya tuh seperti landak. Jadi kalo rambut biasa kan terurai ke bawah. Ini enggak. Ini rambut tuh seperti landak. Ke belakang. Lebat. Kayak berantangan gitu. Nah akhirnya gue hiraukan itu. Gue masih lanjut ngobrol sama temen gue itu. Enggak kayak. Kayak udah dulu deh malam ini. Gue mau istirahat. Enggak. Gue masih lanjut sampai jam 2 malam. Masih lanjut ngobrol. Gue berusaha untuk apa ya? Udah. Gak apa-apa. Mungkin halusinasi gue. Nah selesai. Temen gue pulang. Nah gue tidur lah Bang. Tidur tuh masih aman Bang. Gak ada gangguan. Gue gak mimpi-mimpi aneh. Gue gak kebangun. Gue gak ngigo. Aman semuanya. Gue bangun pagi jam 10. Bangun. Gue minum Bang. Setelah gue minum. Gue batuk gak berhenti. Bener-bener gue batuk gak berhenti. Gue batuk terus. Batuk terus. Jadi. Tenggorokan gue ini seperti gatel. Tolong. Nah. Nyokap tuh disitu. Nanya kan. Kenapa deh. Enggak. Yang tenggorokan gak enak. Minum obat ya. Tadi gitu. Udah gak apa-apa. Paling masuk angin. Tadi gue enak kan. Gue ngerokok. Masih ngerokok Bang. Aman. Masih aman. 7.10 pagi. Nah. Di jam setengah 12 siang. Gue mulai merasakan sesuatu yang aneh dari badan gue. Dimana gue mulai merasakan badan gue nih panas. Dari belakang tuh. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Jadi seperti ada hawa masuk. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Kata gue. Nih gue kenapa ya. Itu dari kejadian gue ngeliat si nenek-nenek datang di malam. Yang semalam itu. Gue mulai merasakan badan gue tuh aneh. Nah. Dari situ. Gue mulai drop. Mulai gak bisa mengendalikan diri gue. Untuk bangun pun susah. Sakit lah gue di situ. Dalam. Jangka waktu 2 jam. Batuk. Merasakan hawa panas. Gue mulai meriang. Dan kepala gue pusing 7 kali. Nah. Di malamnya. Singkat cerita di malamnya. Keluarga gue nih kumpul semua. Karena pada saat itu. Keadaan gue tuh seperti orang yang mau mati Bang. Gak bisa bangun. Ngigok terus. Jadi gue. He. 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 Gak bisa bangun. Ngigok terus. Kepala gue muter. Jadi gue ngeliat tembok tuh. Muter semua. Gue gak bisa ngangkat kepala itu. Gak bisa saking. Apa. Pusing ya Bang. Abang gue disitu memaksakan. Untuk pergi ke dokter. Apa ya. Kalau gue udah bilang klinik ya Bang. Kalau malam itu. Bawalah gue ke klinik. Saya kenapa ya. Bu dokter. Ibu ini anaknya gak apa-apa. Trombosibnya aman. Trombosibnya aman. Lihat gue karena gue ngigok terus. Pada saat itu gue ngigok terus semalaman itu. Gue bangun berdiri. Gue ke ruang tamu dari kamar. Kan gak jelas. Nah akhirnya abang gue datang tuh disitu. Malamnya tuh. Lu kenapa sih? Gitu gitu. Gitu. Gak tau malah gue pusing banget. Coba lu pake jaket ke tadi. Pake jaket tebal Bang. Pake jaket tebal. Gue disuruh lari-lari di tempat. Biar gue ngeluarin keringet. Abang gue tuh takut angin Bang. Gue lari-lari di tempat. Keluar kucur keringet. Nah badan gue sedikit lebih enakan Bang. Lebih enakan disitu. Ngobrol lah gue sama abang gue. Akhirnya gue tidur. Bisa tidur tuh setelah lari-lari itu. Kayak olahraga di tempat lari-lari kecil gitu Bang. Nah gue tidur disitu. Paginya semakin parah lagi. Di hari ketiga. Itu gue semakin parah lagi keadaannya. Pagi sekitar jam 11. Gue ke klinik lagi. Ketemu sama dokter ini. Dok. Tolong. Saya merasa aneh. Seluruh persendian saya seperti dipukul oleh palu. Jadi tulang gue nih Bang. Kaki. Tangan. Leher. Badan semua. Kayak digetokin pake palu. Tapi dari dalam. Tuk 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 tuk. Itu linu banget Bang. Linu banget. Nah. Gue bilang sama dokter tuh seperti itu. Nah disitu dokter bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue dicek segala macem. Gue masih bingung Bang. Sampai sekarang juga. Dia bilang gue gak apa-apa. Dia bilang gue masuk angin kecapean. Dikasih obat. Peredar rasa nyeri. Sampai dikasih parastamol dan sebagainya. Oke. Gue pulang. Setelah minum obat. Gue tidur tuh Bang. Mungkin ada efek dari obat itu ya. Gue tidur. Nah. Di malam terakhir ini. Di malam terakhir ini gue mulai. Merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Dimana sesudah ajan maghrib. Gue melihat. Lo tau mochi gak Bang? Mochi. Iya mochi itu. Yang putih. Apa sih mochi itu? Seperti karet. Oke. Seperti karet putih. Ukurannya segede bola blatter. Itu keluar dari tembok. Nempel ke badan gue. Tuk. 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 Sampai gue tuh merasa ditutupi sama itu. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain. Awal tuh gue ngeliat tembok jalan ke atas. Akhirnya tuh putih-putih tuh nempel. Itu jelas gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Dia keluar dari tembok. Dia nempel disini. Tuk. 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 Eh gue bilang gue mau diapain gitu kan. Nah disitu gue udah parah. Demem gue semakin tinggi. Terus ngigok gue semakin parah. Nah sekitar jam 2 malam. Akhirnya gue dipindahkan. Karena gue semakin ngigoknya kacau. Gue dipindahkan dari kamar ke ruang tamu. Ada sofa panjang gue ditidurin disitu. Disitu gue bilang sama abang gue. Ah. Lu punya pir gak? Gue bilang. Ngapain lu? Enggak gue pengen makan pir aja. Nih ada. Gue makan pir. Gue bilang lagi. Ah. Lu ada jeruk gak? Kenapa? Mau jeruk ya nih jeruk. Jadi memang kan abang gue tuh. Sama istrinya tuh suka makan buah gitu ya. Jadi di kulkasnya dia tuh banyak buah gitu. Jadi gue minta malam itu seperti itu. Setelah gue makan. Badan gue enakan. Gue mulai berusaha istirahat. Gue bilang. Gue berdoa. Ya Allah. Saya mau istirahat dulu. Saya capek begini terus. Gue bilang. Ya udah gue istirahat. Abang gue tuh di samping gue bang nungguin. Gue tiduran kayak gini di sofa tuh. Jadi kenapa gue dipindahin ke sofa. Mungkin lebih banyak orang. Karena gue di kamar tuh sendirian kan. Jadi dipindahin ke sofa biar lebih banyak orang. Nah. Disitu. Mulailah. Menjelang momen dekati subuh. Gue tuh bilang sama abang gue. Bisa gak sih bawa gue ke rumah sakit sekarang? Besok aja dah. Atau jadi gitu. Kenapa sih lu? Gak tau badan gue aneh. Gue makin aneh. Sakit. Semua badan gue bersakit. Udah lah gue selesai debat sama abang gue. Abis ajan subuh kita ke rumah sakit. Ya. Kita ke rumah sakit gede. Kata dia begitu. Oke. Nah. Pas abang gue. Solat subuh. Di kamarnya. Gue sendirian kan. Sudah ajan subuh tuh. Ini demi Allah. Demi Rasulullah. Gue gak bohong. Ada orang pake jas. Orang pake jas. Seperti orang pakaian kerja. Pake dasi. Dia dateng ngereketin gue. Dengkul gue dipegang kayak gini. Tek. Jadi mereka dateng bergantian. Dipegang dengkul gue. Tek. Dateng lagi lewat. Gue udah gak bisa ngomong gue. Terserah deh lu mau ngapain. Dipegangin dengkul gue. Tek. 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 Itu sampai menjelang ke pagi ya. Mau terang. Nah akhirnya. Disitu. Abang gue bilang. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ntar lu deh. Gue bilang. Tunggu jam 8 pagi. Kalo gak jam 9. Lu semalam minta dibawa ke rumah sakit. Sekarang gue bilang. Ntar. Jadi kalo pagi tuh hawa gue beda bang. Pagi tuh gue lebih kayak. Biasa aja gitu. Nah gitu. Dan disini pun gue udah sadar kayak. Gue 2 kali ke dokter. Gak didiagnosa. Katanya gue bayi-bayi aja. Ini saksinya ibu gue sendiri bang. Ibu gue sampe nangis. Maka gue dibilang kesel. Kesel gitu. Gue ngapain sih bang? Gue naik sopan. Gue turun sopan. Gak ada. Pohon yang gue rusak. Gue gak kencing sembarangan. Ya kan? Gue gak buang air besar sembarangan. Enggak. Bahkan ketika gue naik pun. Gue gak kencing sama sekali bang. Gue kencing ya itu ketika gue di parkiran. Di vila itu. Gue berpikir itu bang. Kenapa ya gue? Eh gue inget bang. Ketika gue di tenda. Di depan vila. Si abah itu nunjukin. Sosok perempuan. Yang matanya itu. Kedua bola matanya itu keluar. Disitulah gue mulai berpikir bang. Tunggu deh. Itu perempuan pake kerudung hitam. Cuman kan memang di foto itu. Hanya keliatan kepalanya aja bang. Jadi pendaki berkumpul. Dia tuh kayak ngikut nimrung di belakang. Di belakang gitu ya. Apa jangan-jangan yang gue temuin di. Atas itu. Dia ya. Akhirnya gue telpon lah. Abah Ahmad. Assalamualaikum bang. Iya Kang Alpa ada apa? Mau naik lagi? Gitu dia. Enggak bang. Oh. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akang gimana kabarnya? Sayangnya lagi gak baik-baik aja nih bang. Kenapa Kang? Gini bang. Udah dua hari lalu. Saya mulai mengalami kejanggalan. Dimana saya bertemu nenek-nenek tua. Di ruang tamu saya. Terus saya demam. Badan saya semua sakit. Terus saya lihat ada orang menggunakan jas. Baju jas hitam. Seperti orang-orang kerja kantoran. Itu dateng. Megangin dengkul saya terus pergi. Dateng lagi. Megangin lagi dengkul saya terus pergi. Saya kenapa ya bang? Oh lah. Kedatnya Kang. Kayak ditelepon dari. Oh iya bang. Jangan lama ya bang. Saya mau berobat. Ya sebentar. Dimatiin. Gue tungguin bang. Nelfon lagi lah. Sekian berapa menit. Dan nelfon lagi. Assalamualaikum Kang. Iya bang. Kenapa bang? Ini. Jadi gini kang. Akang nih disukain. Maksudnya bah. Ayah etasi etata kabitaan ke Akang. Maksudnya si itu tuh suka sama Akang. Siapa bah? Si Neng Mila Innalilahi. Neng Mila. Neng Mila yang dipoto bah. Iya. Dia cuma mau main tiga hari. Ke rumah Akang. Ikut pulang ke rumah saya. Tiga hari. Nanti kalau udah tiga hari dia pulang. Gue seayana Akang ke dokter. Berobat. Gue berobat ke dokter baru di diagnosa. Anak ibu kejala tipes. Itu gue udah pucat banget bang. Dan kejadian itu gak bisa gue lupakan. Sampai saat ini. Ketika gue sampai di pos tiga. Gue gak kapok deh bang. Gue gak kapok untuk naik. Salak satu, salak dua, dan sebagainya. Gue gak ada kapok sama sekali. Gue memang suka sekali dengan alam. Gue sangat cinta sekali dengan alam. Ketika gue naik. Setelah kejadian itu. Sesampainya gue di pos tiga. Gue selalu hadiahkan. Yang gue tau namanya Neng Mila. Lo nih. Lo Neng Mila nih. Yang cantik gue bilang ya. Yang baik. Jangan ngikut-ngikut lagi. Gue hadiahin. Setelah dari kejadian itu. Gue udah tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh. Tapi pengalaman itu terus gue ceritakan. Kepada teman-teman dekat gue. Ketika lo di salak. Di pos tiga tuh lo hati-hati ya. Pos tiga setelah pelakat. Lo naik ke atas sebelah kiri. Ada space sedikit untuk satu tenda. Di sampingnya ada lubang. Lo hati-hati disitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu bang? Karena Abah Ahmad bilang tempatnya tuh disitu. Dan gue sempet bercerita sama Abah. Seperti bertanya. Abah sebenernya Neng Mila nih siapa? Si Abah tuh bilang. Dia tuh pendaki yang meninggal dulu. Meninggal dulu. Gue gak tau gimana ceritanya. Bener atau enggak. Ya ini omongan orang tua ya bang. Gue berusaha menghargai. Apa yang disampaikan. Tapi gue akui. Setelah gue lepon si Abah itu. Gue menjadi lebih baik. Dan gak sakit-sakitan lagi. Nah dari situ bang. Makanya. Apa ya. Kita sopan. Kita beradab. Kita berdoa. Itu bener itu bagus. Tapi. Gue rasa. Sesuatu yang ada di alam. Kita gak bisa menghilangkan hal itu. Arti kata sesuatu di alam itu apa? Hukum alam. Contohnya gue main. Ke suatu tempat. Tempat itu ada yang menunggu. Ya kan. Dia punya kekuasaan disitu. Lu aja datang ke rumah gue boleh. Masa gue main ke rumah lu sebentar gak boleh? Walaupun. Epek sampingnya gue sakit. Tiga hari. Nah dari situlah bang. Gue belajar. Bahwasannya. Kita ini hidup gak sendirian. Nah disini yang gue katakan. Selain kita naik gunung. Menikmati alam. Mencari ketenangan. Mengasah insting kita. Menambah wawasan. Selain di video sebelumnya juga pernah gue katakan. Kita tuh naik gunung membuang sesuatu. Dan mengambil sesuatu. Membuang yang buruk. Mengambil yang baiknya. Tapi dari sisi lain adalah. Bukan cuma kita naik gunungnya aja. Tapi ibadah kita juga harus lebih diperbaiki. Pemahaman tentang. Tuhan itu menciptakan manusia. Selain yang wujud. Manusia ada juga yang. Tidak wujud. Goib. Gitu. Jadi kalian harus tau bahwasannya. Tuhan itu menciptakan. Berbagai macam bentuk. Dengan kesempurnaan dan keunikannya. Itu harus kita sadari. Nah. Dari kejadian itu. Sekarang kemanapun gue pergi bang. Gue naik gunung ini. Naik gunung ini. Naik gunung ini. Ketika ada pohon besar. Ada batu besar. Dalam hati gue selalu bilang. Permisiin bang lewat. Gue gak tau lu lagi dodo. Sama ketendang sama gue. Gue takut mengikut gue lagi ke rumah. Dan gue juga gak mau terlalu aneh-aneh sekarang. Itu pun gue gak ada niat sama sekali. Lihat fotonya di subuh itu. Gue naik paginya. Malam turun. Dia bilang ini bukan gue. Gue lanjut pulang ke rumah. Gue sakit. Dan gue telpon lagi si abahnya. Akhirnya gue sembuh. Di diagnosa gue gejala tipis. Seminggu atau enam hari itu bang. Gue udah better. Udah lebih baik lagi. Udah aman. Aman. Itulah salah satu pengalaman yang gak pernah bisa gue lupakan. Dan sedikit kesel ada bang. Keselnya gue tuh gimana ya bang. Ibu gue tuh sampe nangis gitu. Jadi. Lu kalo mau main main aja. Lu mau main nih. Main aja udah. Lu mau ngikut gue. Mau sampe kapan. Mau sampe gue meninggal. Lu ikut gue. Ikut aja. Terserah. Yang penting lu gak ngeganggu gue. Ngeganggu keluarga gue. Nah disitu nih yang masih jadi pertanyaan adalah. Kenapa lu tuh ikut gue. Gitu. Nah siapa kan jawab. Dia ini suka sama gue bang. Si Neng Mila ini suka sama gue. Makanya dia pengen mampir ke rumah gue selama tiga hari. Nah. Pertanyaan sukanya dalam hal apa? Gue gak neko-neko pada saat itu. Gue biasa aja. Nah itulah bang. Pengalaman gue di Gunung Salak 1. Via Cimulati. Tanggal 10 September tahun 2022. Bersama teman-teman. Dan itu masih membekas pot sampai sekarang. Membekas bang. Ya gue bilang tadi. Membekasnya adalah ketika. Ibu gue nangis. Dan gue gak terima siapapun. Mau lu manusia. Mau lu bukan manusia. Ketika lu buat ibu gue nangis. Gue gak akan terima itu. Jadi. Gue gak dendam juga. Akhirnya gue balas ketidakterimaan gue itu. Dengan cara. Ketika gue balik lagi ke sana. Kapanpun itu. Gue naik. Terus kapan lagi gue naik. Gue balik lagi ke pos tiga. Gue selalu hadiahkan lu. Mau ini bener. Mau itu enggak. Gue gak tau. Karena gue gak paham dengan hal-hal seperti itu. Yang jelas. Mau ini bener atau enggak. Gue hadiahkan. Ada lu disitu. Atau enggak. Yang jelas gue hadiahkan. Yang pasti. Yang ada disitu akan dapet. Alfa TH-nya. Hadiah dari gue. Anggaplannya oleh-oleh. Maksud gue kenapa. Jangan lagi lu nempel. Ketika ada orang-orang yang lain. Yang seperti gue. Yang lu suka seperti gue. Di luar sana kan banyak. Jangan lu ikut. Pulang ke rumah dia. Biar lu aja yang cukup. Iya cukup gue aja. Jadi ketika gue datang ke sana. Ataupun teman-teman gue mau naik ke sana. Gue selalu bilang. Nanti lu kok di pos tiga. Ngelewatin ini. Lu kriminal PTH ya namanya ini. Gitu walaupun gue. Secara muka tuh. Gak pernah ngeliat ya bang. Cuman pas di webbing itu kan. Gue liat hanya dari belakang. Dari belakangnya aja. Mukanya tuh gak keliatan. Cuman gue yakin. Apa ya bang. Siapapun lu. Siapapun lu. Mau lu dari bener-bener manusia. Ataupun lu dari bangsa siluman. Atau apapun itu. Berhentilah. Jangan ganggu manusia lagi. Kalaupun manusia itu. Sompral ya bang. Sompral tuh bahasa senda. Apa ya. Sembarangan lah. Di antara teman-teman mereka ada yang baik. Di antara teman-teman mereka ada yang masih sopan. Tolong dihargai yang sopan ya. Iya. Yang ini mah biarin aja. Jangan diusik. Walaupun ini tempat lu. Kita bersiraturahmi. Tapi kan tetap di bawah. Semua pendaki sebelum naik tuh berdoa masing-masing. Seperti itu. Oke. Cukup bertamu selama tiga hari berarti ya. Ambil ya. Betul. Tapi tuh menurut Abai tuh. Emang bener tiga hari dinyatakan. Iya. Tiga hari dia bakal pulang kok kan gitu. Iya. Itu sebelum gue berobat yang ketiga. Iya. Jadi kan gue berobat pertama. Katanya gak capek ya. Yang kedua. Dia bilang juga begitu. Katanya. Apa ya diagnosa itu kemarin. Cuman gak ada penyakit lah bang. Yang jelas gak ada diagnosa penyakit. Cuma dikasih vitamin aja. Kamu nih vertigo. Pusing nih. Nih kamu vertigo. Kamu nih influenza. Kamu nih. Enggak. Dikasih vitamin. Dikasih obat perendah nyeri. Pak kaki saya sakit gini. Ya. Kasih obatnya. Setelah ngepon Abai. Si Abai itu. Gue balik lagi ke rumah. Langsung ke rumah sakit. Disitu langsung. Baru ketahuan tuh ya. Baru ketahuan. Ternyata itu jaraknya udah tiga hari berarti. Tiga hari. Dari sehari sebelum ketemu sosok nenek-nenek yang rambutnya itu. Jadi pas kejadiannya itu. Dari pas turun. Si Abai itu bilang itu bukan gue. Terus. Lanjut lagi. Ke rumah. Malemnya itu. Sehari sesudah gue pendakian. Malemnya itu gue liat nenek-nenek. Yang ketiganya itu benda putih seperti karet nempel di badan gue semuanya. Yang keempat adalah orang-orang yang memakai jas. Tapi mukanya gak kelihatan. Tapi sebelumnya tau gak nih Bang Alpa. Tentang rumah lu ada gak sih sosok nenek-nenek itu? Atau mungkin menunggu rumah lu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dari dulu-dulu cerita-cerita gak ada. Dan gue juga kaget ini nenek-nenek siapa. Pendek Bang. Sekitar ya 160-an deh. 160 atau 155. Badannya gemuk. Cuma dia bungkuk begini Bang. Jalannya tuh gak jalan gini. Ngampang aja. Gak sempet nanya sama Abai itu sosok siapa gitu? Gak gue cuman bercerita doang. Saya kemarin ketemu ini. Gak dijelasin lagi berarti ya? Gak. Dia cuman bilang gak apa-apa. Etama si Neng Mila. Dia bilang gitu. Etama si Neng Mila. Ulin. Pilu poe. Gak tadi ya. Main tiga hari. Ngapain bah dia ikut saya? Gak apa-apa. Si Etama kabita ke Akang. Suka sama Akang. Mau main doang. Masa gak boleh? Gak tadi ya. Bukan ngikut Bang. Mau main. Mau main ikut ke rumah gue. Tiga hari. Itu main doang ya? Gimana jadi? Badan ngerasa kayak gimana tau. Seperti itu. Apalagi ngikut gitu. Nempel ya. Kalau secara psikologinya Bang. Gue berpikir seperti ini. Mungkin ketika gue turun di awal kan gue bercerita. Gue gak merasakan kaki gue begal. Iya. Oke. Mungkin itu dia di samping gue. Mungkin dia pergi. Ya. Gue berusaha menyinkronkannya dengan hal-hal itu. Dan gue gak kayak. Kayaknya gue kualat. Kayaknya gue begini. Kayaknya gue begitu. Enggak. Gue coba berusaha untuk selalu positif. Dan mengagap semuanya ini apa ya? Ini bagian gue. Gak ada yang memaksa lo untuk naik gunung. Gak ada yang memaksa lo untuk pergi ke laut. Gak ada yang memaksa lo untuk pergi ke suatu tempat yang dimana dikelilingi dengan salju yang dingin. Gak ada. Jadi. Hidup lo adalah resiko lo. Iya. Ketika lo memutuskan untuk naik gunung. Ya. Jangan cuman. Eh. Gunung ini nih. Bagus tau view-nya. Kayak contohnya gunung prau. Eh gunung prau view-nya bagus. Gini-gini. Ya itu kan sisi plus-nya. Dari apa yang lo niatkan. Tapi kan ada sisi minus-nya juga. Jadi. Yang bagusnya aja orang tuh kebanyakan naik gunung diliatin. Yang buruknya. Iya. Yang buruknya enggak. Ketika dia turun akhirnya dia bilang. Ih gue kapok begini-gini. Nah itulah. Dia ngomong kapok. Dua minggu kemudian dia naik lagi. Apaan. Kabut di atas gitu ya. Iya kan. Tadi juga lo sempet nyimpen video juga pas kabut itu. Iya. Ada. Ada video-nya. Mungkin enggak sih itu. Kan. Dimana. Kalau gunung salah itu kan terkenal sama kabut halimun. Halimun. Mungkin enggak sih itu yang menerima. Oke bang. Nih gini. Yang gue tau dari si abah ini. Iya. Jadi. Kabut dan halimun tuh beda bang. Oh. Kata dia ya. Gue enggak tau. Karena gue enggak pernah melihatnya. Cuman dia bilang. Halimun itu. Seperti kamu masuk dalam ruangan. Yang semuanya tuh putih. Oke. Dan gue berlanya disitu. Halimunnya adanya dimana bang. Nanti kamu kalau ada waktu. Insya Allah. Kalau saya ada umur. Saya ajak kamu keliling Gunung Salak seminggu. Ayo bang. Udah ditawarin kayak gitu. Udah ditawarin. Nah. Tapi sekarang gue belum sempet lagi ketemu dengan beliau. Dan kontak juga sudah tidak bisa dihubungi. Ya gue berharap untuk beliau. Dimanapun berada ya bang. Iya. Beliau orang baik. Orang yang dipandang disana. Gue berharap beliau sehat selalu. panjang umur. Dan Allah memberikan kebahagiaan kepada dia setiap harinya. Dan keluarganya. Itu. Kita berlanjut ke sosok Neng Mila nih. Lu gak sempet nanya lebih detail lagi. Neng Mila ini siapa? Atau pendaki dari mana? Oke. Pada malam itu. Ketika pembahasan tuh mulai nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang mistis. Jadi sebenernya si abah ini gak nunjukin foto ini ke gue bang. Oh. Dia tuh lagi ngobrol sama yang di tenda itu. Oh sama yang anak-anak. Iya. Gue tuh penasaran bang. Nah dari rasa penasaran gue itu akhirnya gue bilang. Coba bang. Mau lihat. Gue bilang gitu kan. Coba bang. Mau lihat gitu. Oh boleh kang. Kasih lihat. Mana gue bilang gak ada apa-apa. Pas gue zoom disitu adalah wajah perempuan menggunakan kerudung hitam dan kedua bola matanya itu keluar sampai sini. Keluar sampai sini. Itu gue mulai merinding disitu. Nah si abah tuh cuman singkat cerita sedikit. Dia bilang bahwasannya si Neng Mila ini adalah pendaki dulu. Meninggal. Hilang atau meninggal gue gak tau. Cuman dia tuh diemnya sukanya. Di pos tiga. Berarti kan kalau penjabaran dan penerangannya seperti itu. Kita gak bisa bilang Neng Mila itu meninggal di pos tiga. Karena si abah itu bilang dia tuh sukanya di pos tiga. Pertanyaannya. Dimana nih sebenernya dia gitu. Letak posisi pertama kali di ketemukannya gitu ya. Iya betul. Dan gue gak cuman. Apa ya bang. Gak cuman nanya sama si abah aja. Ya gue pergi kemana ada orang-orang pinter tuh gue berusaha untuk nanya sama mereka. Gue tuh punya pengalaman. Gue bilang. Pak saya ini punya pengalaman. Di gunung ini saya bertemu dengan perempuan yang seperti ini. Seperti ini. Ini nih manusia. Atau apa ya pak. Ada yang bilang dari bangsa siluman yang menyerupai manusia. Ada yang bilang dari bangsa ini dan bangsa itu. Yang jelas karena memang bukan ranah gue ya bang. Gue gak begitu tau tentang hal itu. Ini menjadi suatu pacuan positif untuk kepribadian gue sendiri bang. Dalam arti apa. Ketika gue pulang gue memperbaiki ibadah gue. Gue memperbaiki adab gue kepada orang lebih sopan. Lebih santun. Jangan apa ya. Pelajaran yang gue bisa petik dari situ. Jangan menunggu orang tuh harus bagaimana sikapnya ke kita. Tapi kita yang harus bagaimana sikapnya kepada mereka. Ya contohnya seperti itu. Mungkin kalau misalkan gue lebih beradab lagi. Gue lebih menghargai lagi bahwasannya. Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Bukan hanya alamnya saja. Tapi ada penghuni-penghuninya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ketika lu sudah memahami hal itu. Lu pergi ke suatu tempat. Secara spontan rasa itu akan hadir. Ketika lu merasakan ini pohon seperti ini. Ataupun ini tempat seperti ini. Jurang, lobang, gua, tebing, pohon. Aliran sungai. Tempat-tempat yang sejuk. Itu kan mereka suka dengan hal yang seperti itu. Datang lewat. Assalamualaikum. Lumpang lewat. Permisi cukup dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiahin al-Fatihah. Buat yang ada di sini. Kita nggak tahu. Apa mungkin itu adalah seorang. Mungkin benar pendaki yang tersesat meninggal. Atau pendaki yang meninggal karena kecelakaan di tempat itu. Di masa lampau. Yang dimana media itu belum mencatat. Belum bisa merekam. Sehingga jejaknya itu tertelan oleh kabut. Alimun itu sendiri ya? Tertelan oleh kabut itu. Jadi tidak di-up lagi ceritanya. Dan dia melihat gua. Dia ikut main kerumbo. Gua mungkin dari situ. Sisi positifnya walaupun. Ada positif dan negatif. Negatifnya adalah gua kesel. Lu bikin mamah gua nangis. Ya. Itu memang salah gua bang. Gua yang bikin mamah gua nangis. Tapi bukan berarti sengaja. Memang gua memang. Tidak bisa mengondisikan diri gua pada saat itu. Memang gua. Gimana ya. Sakit. Bener-bener sakit gitu. Bangun aja susah gitu. Itu sisi negatifnya. Gua nggak suka cara lu begitu bikin orang tua. Gua nangis. Dan dari sisi baiknya adalah. Ya Allah. Gua ternyata lebih beruntung. Gua lebih memaknai hidup bang. Kayak contohnya. Ada yang bilang orang meninggal. Itu langsung. Kembali ke Allah. Ada juga yang. Dia tuh diem disini. Nggak kemana-mana. Kedinginan. Kepanasan. Contohnya kayak orang surupan deh bang. Saya tuh disini tuh kedinginan. Kepanasan ya kan. Dia ngomong gitu setannya. Kita kan. Aslinya kan nggak tau. Karena kita tidak hidup di alam mereka. Cuma nih jelas gini bang. Gua mempelajari hal itu. Untuk diri gua sendiri. Untuk pacuan diri gua sendiri. Untuk kedepannya adalah. Ih bener ya. Gua nih harus banyak banget bersyukur loh. Gua punya rumah. Gua punya teman-teman yang baik. Gua punya pasangan yang baik. Gua punya keluarga yang baik. Gua masih bisa dikelilingi oleh orang-orang yang. Bisa memberikan efek positif untuk gua. Gua masih berada di tempat keramaian. Coba bayangin dengan dia. Bukan tanpa alasan bang. Bukan tanpa alasan dia tiba-tiba. Ah ini anak gini-gini. Gua ikut aku rumahnya tiga hari main. Kan nggak ini juga pasti ada maksud. Tersendiri untuk dirinya. Yang kita memiliki batas. Tidak bisa memahami apa yang dia mau. Iya bener ya. Itu keterbatasan. Dari apa ya bang. Sebenernya semua hal itu positif. Tergantung bagaimana kita. Sebagai pelaksananya nih. Ingin menyikapi hal itu dari sisi mana. Sebenernya positif semua. Kayak lo jatuh di gunung. Meninggal. Atau lo kecelakaan. Kaki lo patah. Kepala lo bocor. Pasti ada sebab. Benar. Nggak mungkin. Pertama secara logika. Kecerobohan. Dua. Pelajaran yang kurang. Pelajaran kurang tidak bermarti apa? Dia kurang memahami. Bagaimana sih. Cara. Hidup di hutan. Atau. Bagaimana sih cara ketika kita lagi di hutan. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang harus kita persiapkan. Dan apa yang tidak boleh. Tidak dibawa sama sekali. Kadang kan kalau anak-anak sekarang nekat semua. Ah bodo amat. Ini gunung bagus. Gue liat di ini bagus. Di ini bagus. Gue harus pergi ke sana. Pengalaman nggak ada. Ya kan. Dia berpikir. Ya gunung ya gunung. Cuma ada hewan sama alam. Salah. Sampai tukang gagang. Ya betul ya. Salah. Jelas gunung itu justru tempatnya dia. Kenapa gue bilang tempatnya dia. Di sana nggak ada ajan. Di sana nggak ada lampu. Di sana sunyi. Lembab. Dingin. Nggak banyak orang yang datang. Justru kita nih pengganggu. Benar. Kan bisa dikatakan. Pendaki gunung. Sahabat alam sejati. Ya kan. Kalau dikatakan. Sahabat alam sejati. Sahabatnya ada di mana. Kita yang harus menerapkan. Bukan orang bilang. Lu ketika naik gunung. Lu jadi seorang sahabat alam sejati. Lu harus bersahabat dengan alam. Nggak bisa. Halo sob. Sebelum lanjut ke video. Gue mau kasih tau nih. Bagi teman-teman semua. Yang mempunyai cerita horror. Kalian bisa langsung aja. Kirim cerita kalian. Ke Instagram kita. Yaitu dengan. Keyword.chbsofpagi.edv Atau ke email. Bsofpagi.ch At gmail.com Tunggu apa lagi. Langsung aja. Kirim cerita kalian. Segera. Lu bersahabat dengan alam. Nggak kuat. Nggak mampu. Fisik lu nggak akan mampu. Alam tuh punya hukumnya tersendiri. Dan alam itu keras. Diajak main sama makhluk alam aja. Tiga hari udah begitu. Tiga hari udah begitu. Jadi nggak bisa. Jadi bener apa? Kita. Bersahabat dengan alam. Hanya menganggap bersahabat dengan alam. Menjaga alam itu. Merawat alam itu. Melestarikan. Dan. Apa ya. Tidak merusak. Jadilah. Bener-bener tuh makhluk. Jadilah contoh yang baik gitu. Maksudnya yang tadi gue bilang. Jangan kita nunggu orang tuh gimana sikapnya sama kita. Tapi kita dulu tunjukkan sikap kita kepada dia. Ketika kita baik. Pasti dia akan respect sama kita. Walaupun nih orang nih buruk. Ataupun makhluk ini. Wah ini makhluk terkenal. Jahat banget. Kalau ada manusia datang dimakan. Gitu kan. Kalau dulu-dulu kan banyak tuh cerita kayak gitu. Wah nih makhluk ini jahat nih. Kalau ada orang datang dimakan. Dicelakai. Ketika lu punya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya pergi ke gunung ini. Saya yakin. Tidak ada yang bisa menyelakai saya. Dan saya hanya berlindung kepadamu. Lahlah wala kuatai ilhamillah. Selesai. Siluman bentuk gimana juga gak akan bisa menyelakai lu. Cuma yang tadi lagi gue bilang bang. Konsekuensi itu pasti ada. Dan itu bagian dari apa yang sudah lu putuskan. Iya iya. Dari yang awal mulai pendakian aja normal ya. Maksudnya sopan gitu. Masih kena loh. Ini menjadi seperti tadi gue bilang. Ini adalah kabut misteri dari semua alam. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya aja bang. Apa kita tahu ketika seseorang hilang di gunung. Apa kita tahu orang itu jahat? Benar. Apa kita tahu orang itu baik? Gak ada yang tahu. Apa mungkin di gunung itu orang tuh kalau jahat hilang. Banyak bang yang jahat. Banyak yang gak benar. Ke gunung bawah ini. Bawah itu yang negatif. Selamat bang Tur. Dia di atas begini. Dia di atas begitu. Selamat Tur. Bahkan di bawah makin gila lagi bang. Besok naik lagi makin gila lagi. Selamat. Jadi kalau misalkan kita bilang setan itu di gunung. Atau penghuni gunung makhluk-makhluk halus itu hanya mengincar orang-orang yang tidak baik. Udah banyak kasusnya bang. Orang gak baik naik gunung hilang semua. Sehingga dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Akhirnya itu ada pelang. Ada pelang. Kamu yang tidak baik dilarang naik. Karena nanti hilang. Oke. Masuk akal juga sih kalau gitu. Gue mau nanya lagi tentang sedikit di cerita lu pada amal-amal ini ya. Kan sempat ngerasain sakit yang teramat. Sangat sakit. Lu gak sadar kalau lu sempat berjalan ke depan. Atau bisa kata-katakan ngigo. Itu masih sadar gak kayak gitu? Iya. Pada saat itu gue tuh berusaha bertarung dengan rasa sakit yang memang gue gak bisa lawan. Itu di kepala bang. Di kepala belakang sini. Wah itu kayak ditendet gitu gimana bang. Disitu yang bilang gue tuh jalan-jalan itu keluarga. Sebenarnya secara gue pribadi itu gue sendiri yang menggerakkan. Jadi gue gak mau ketika gue tidur gitu. Gue tidur gitu itu makin parah. Gue jalan tuh jalan itu bukan cuma jalan aja. Lompat-lompatan bang. Jalan, lompat, bulak-balik, bulak-balik. Jadi gue berusaha menguasai diri gue. Lu gak boleh. Ngilangin puyengnya? Lu gak boleh kayak gini. Lu harus bisa, lu harus kuat. Jadi kita berusaha mengeluarkan hawa murni kita. Contohnya kan kayak gini bang. Orang panik. Dia lari, misalnya dikejar hewan atau dikejar sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia lompat dari pager atau dinding setinggi 1 meter, 2 meter, 3 meter. Itu ada yang gak apa-apa lu bang. Ya atau bro. Larik lagi dia. Karena saking panik ya? Iya. Coba kalau misalkan secara disengaja. Dia lompat. Pelan-pelan dulu kan. Pelan-pelan dulu. Dia lompat. Duk. Kasihnya kesal leho. Iya kan? Tumitnya lah berdarah. Segala macem. Tapi ketika lu panik. Tanpa sadar hawa murni itu akan keluar dengan sendirinya. Nah ini yang gue inget. Ketika gue lagi pusing tuh. Gue gak boleh kalah. Gue gak boleh kalah. Nah di dalam hati tuh gue gak kosong. Gue selalu di stigfar. Gue stigfar. Gue baca salawat. Apa yang gue bisa doa. Selalu gue baca dalam hati gue. Biar gue tuh. Biar gue gimana ya bang. Gue gak dikendalikan sebetulnya sama lu. Hey. Ini gue bilang. Hey. Gue ini manusia. Ya kan? Kalau memang ini ulah lu. Karena kan di awal gue udah ngeliat. Udah aneh bang. Dari si nenek-nenek itu aja gue udah aneh. Kalau memang ini ulah lu. Gue katakan. Gue manusia. Derajat gue lebih tinggi. Dan gue gak akan kalah. Oke. Bener. Makanya gue bangun. Gue lompat-lompat. Berusaha nyari keringet. Gue harus bisa. Yang ternyata tetap gak ngaruh juga. Karena emang belum waktunya tiga hari. Iya. Belum waktunya tiga hari. Nah sama sosok yang sempet. Maka dasi. Maka jajah situ. Iya. Itu masih. Tanda tanya sampai sekarang. Itu. Jelas gak mukanya lu liat gitu. Dia maksudnya ngapain itu megang-megang kaki lu gitu. Contohnya gini bang. Sofa itu kesana. Iya. Manjang ya. Sofa kesana manjang. Gue gini kan. Gue gini kan. Tidur. Ya gue ginilah. Contoh gue gini tidur. Dia datang dari belakang. Oke. Denkul gue dipegang. Jalan lagi. Datang lagi. Denkul gue dipegang lagi. Itu banyak? Banyak. Tapi denkul yang sama yang dipegang. Atau mungkin setiap tumit. Kiri. Oh kiri aja. Jadi kan gue tidur posisi begini. Ini kan dinding sofa. Iya. Di sini. Di kiri gue aja. Pegang. Jalan lagi. Dan disitu tuh gue. Mungkin udah di titik terakhir ya bang. Kayak bener-bener. Lino. Semua pusing. Segala macem gue rasakan. Bodo amat deh. Gue sempet berpikir pada saat itu. Wah malaikat. Enggak. Enggak sama sekali. Yang gue pikirin gue pengen buru-buru pagi berobat. Oke. Iya. Dan ternyata. Tanpa disadari. Ketika pagi. Pola pikir gue berubah lagi. Inilah manusia. Manusia kan begitu bang. Suka berubah-ubah pikirannya. Yang tadinya gue nungguin pagi. Buat cepet-cepet. Segera pergi ke rumah sakit. Ketika pagi. Tiba-tiba. Sepintas tuh. Tek. Telepon. Apa. Oke. Kan tanpa sadar. Seperti ini semua. Sudah diskenariokan. Itu. Berarti pas tiga hari ya. Iya. Pas tiga hari. Paginya. Sebelum gue ke rumah sakit. Ditelepon. Gak apa-apa. Kata dia gak apa-apa. Dia cuman mampir. Dia cuman main. Dia cuman main. Dia suka sama kamu. Dia main tiga hari. Gak apa-apa. Tapi sosok yang pakai dasi ini. Lu sempet ngeliat mukanya gak sih? Gak. Gak. Gue hanya liat. Ya rambutnya rapih. Rambutnya rapih. Kayak orang mau berangkat kantor aja. Tapi. Apa ya bang. Satu sih hal yang gue. Fikirkan. Ketika membahas tentang salak. Siapa orang berdasi ini? Kenapa dia bisa. Bisa ada orang berdasi di gunung. Kenapa bisa ada orang berdasi ketika gue sakit. Yang berhubungan dengan gunung itu. Ya. Sebelumnya liat ini. Liat ini. Liat ini. Dan akhirnya. Yang terakhir tuh orang berdasi. Pesawat gak sih? Kata gue. Gue berusaha berpikir ke situ bang. Sepintas tuh kayak. Pesawat gak sih? Agak sinkron juga sih. Mungkin. Oh ini. Kayak udah tertatarap gitu ya. Ya udah kirimannya apa-apa ya. Mungkin gini ya bang. Menurut gue. Gue gak bisa membahas kesana. Itu terlalu. Dalam. Iya. Tapi yang jelas gini. Kami gak mau begini. Siapa yang mau kayak gini? Iya. Kalian jangan hanya menikmati alamnya saja. Coba. Kami ada disini. Minimal lo dateng ke rumah orang. Bawa oleh-oleh. Iya. Hah? Bawa buah tangan kan? Iya. Sekecil apapun. Pasti dia akan senang. Contohnya patehal ya. Betul. Sama satu lagi. Mochi yang nempel di badan. Mochi ya tadi ya? Mochi. Dia bentuknya kayak karet apa gimana gitu? Lu tau? Petani karet gak bang? Oh iya? Iya. Kan itu bulat di batuk kelapa. Tapi segede bulat belater. Itu bening. Gak ada warna hitam. Kotor. Hitam. Garis. Putih bening. Kayak nempel semua di badan. Kayak cat warna putih. Keluar dari tembok. Cuuut. Nempel. Tek. Keluar lagi. Nempel disini. Tek. Itu pas gue lagi demam. Apa gue bilang ini halusinasi. Cuman gue jelas ngeliat dia. Nempel semua. Gue sampe bilang sama nyokap. Mahah. Mahah sini. Kenapa? Ini ada putih-putih. Nempel ngapain sih? Gue begini-gini. Ya tapi gue pegang tuh ya. Gak ada gitu. Gak ada. Tapi ketika gue liat dia keluar dari tembok tuh nempel. Keluar dari dinding kamar gue. Oke. Itu. Pengalaman gue di Gunung Salak. Via Cimelati. Oke. Bangal pak. Thank you banget nih bang. Siapa? Udah mau dateng lagi ya. Mau berbagi sebuah pengalaman pendakian. Ini di Gunung Salak nih. Tempoh hari di Gunung Salak lu gak sih? Iya. Itu di jalur yang berbeda ya. Iya di jalur yang berbeda. Tapi sempet kapok gak nih? Nge-naik Gunung Salak? Enggak. Gak pernah bang. Gak pernah kapok. Gak pernah. Karena emang udah kerjaan ya. Kan berjalan sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih berjalan. Nah buat temen-temen yang pengen minta dianterin sama Bang Alpa itu kemana aja tuh bang? Gak Gunung Salak kemana aja tuh bang? Saya bisa eksplor daerah-daerah Sentul. Daerah Sentul itu banyak banget tempat-tempat bagus bang. Salah satunya Goa Garunggang. Goa Garunggang? Iya. Di Sentul itu ada Goa Garunggang. Terus ada juga Gunung Kutah. Iya. Dan yang lain-lainnya. Terus untuk ke Gunung Salak dan Gunung Gede bisa hubungi saya. Dan kebetulan saya juga baru mulai nih bang. Baru mulai. Saya baru mulai mencoba untuk belajar di dunia Youtube. Jadi saya beberapa minggu ini baru saja upload 2 video terbaru di channel Youtube saya. Oh berarti punya Youtube juga? Iya baru belajar. Baru belajar. Iya baru banget belajar. Apa nama Youtube bang? Empat Mata Alam. Empat Mata Alam. Saya ngambil dari sisi timur, barat, selatan, utara. Jadi dari channel ini saya gak hanya mengeksplor tentang gunung. Jadi sekarang misi saya adalah menyambangi gunung-gunung pendek yang ada di Jawa Barat. Setelah itu gunung-gunung yang 3000. Nah dari situ saya mulai nanti akan menjelajah ke Jawa, daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Setelah itu lebih jauh lagi sampai ke Bali mungkin. Dan saya akan juga eksplor-eksplor pulau-pulau. Seperti itu. Jadi namanya Empat Mata Alam. Tentang eksplor-eksplor gitu. Berarti masih berkegiatan di luar ruangnya? Masih outdoor. Tapi bukan hanya gunung. Nanti saya akan mengeksplor tempat-tempat yang saya akan menguak misteri-misteri yang kata orang di tempat itu seperti ini. Seperti itu saya akan menguak misteri itu bahwasannya ketika Anda mendaki gunung, mau siang ataupun malam, sebenarnya itu aman. Yang membuat tidak aman adalah peralatan Anda yang tidak ada safety itu saja. Sama pengalaman. Oke, untuk lebih jelasan nanti bakalan gue cantumin ya Bang ya. Di kolom deskripsi ini. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Bang Alva mempunyai pesan-pesan ya buat teman-teman semua. Apa inti dari cerita yang dibawakan pada malam kali ini? Oke. Jadi pesan atau inti daripada cerita yang saya bawakan malam hari ini kepada kalian semua. Kalian ingin percaya dengan cerita saya atau tidak itu kembali ke kepribadian kalian. Cuma yang jelas ini adalah suatu pengalaman yang saya dan keluarga saya sendiri mengalami hal itu. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, jangan pernah lupa satu yang harus Anda siapkan adalah ridho dari orang tua Anda. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Bang. Paling penting dari semuanya. Bukan seberapa mahal, seberapa bagus. Tapi yang paling penting dari nilai yang ketiga ini adalah pengalaman. Belajarlah. Gunakan media sosial sebaik mungkin untuk mempelajari hal-hal apa yang kamu sedang tekuni, apa yang kamu sedang sukai. Sekarang kamu suka dengan pendakian gunung. Sebelum kamu pergi ke sana, sekarang jamannya sudah serba mudah. Baik itu tutorial-tutorial dan sebagainya itu sudah ada di berbagai macam platform. Dan kamu bisa pelajari di situ agar apa? Agar kamu berusaha mendorong dirimu sendiri tidak mengandalkan orang lain. Kamu bisa meyakinkan dirimu, saya punya basic. Walaupun tidak pro, tapi saya setidaknya sudah punya basic. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Ketika saya hilang tersesat, ketika saya jatuh atau apapun itu, saya bisa mengamankan diri saya sendiri. Dan berusaha dengan pemikiran seperti itu adalah, kalau bisa, kamu yang menyelamatkan orang. Kamu yang jadi tonggak aman buat orang. Jangan kamu yang berlindung kepada orang. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Semakin banyak orang yang berprofesional, semakin banyak orang yang profesional dalam pendakian gunung, itu akan lebih bagus banget. Semakin dikit juga korban-korban. Iya, semakin dikit. Karena memang wawasan mereka dan insting mereka di alam itu benar-benar terbentuk. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Serta seti dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa bahwa sampahmu kembali turun. Oke? Mungkin itu aja dari gue, Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.